seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 18 soal dengan ketentuan nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan banyak pilihan soal yang dapat dipilih adalah oke nah jadi gini ini yang dimintakan 8 soal ya 8 soal ini harus kita kerjakan ya dari 18 soal oke nomor 1 sampai 5 ini harus dikerjakan ya nah jadi kan ada 8 soal ya ada 8 soal nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan artinya karena 5 soal ini sudah dikerjakan ya sudah diambil ini kan nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan artinya kita kurangin dengan 5 soal ya nah jadi sisanya 3 soal nah gitu kan oke 3 soal ini ya kan dia pasti mengerjakan nomor 1 sampai 5 nah 3 soalnya ini dia terserah dia mau pilih apa ya nah ngacak ya ngacak oke karena 5 soal sudah dikerjakan berarti ini sisa sisa berapa yuk sisa 13 ya karena nomor 1 sampai 5 itu sudah dikerjakan nah dari 13 soal ini ya dari 13 soal ini dia tuh milihnya ngacak ya tidak berurutan tidak berurutan kalau tidak berurutan ya ini artinya kita pakai kombinasi ya nah kombinasi ini kombinasi gitu paham ya oke kombinasi rumusnya n c r n itu totalnya ya disini kan ada 13 ya nah sisanya 13 nah dari 13 ini ya dari 13 soal ini kita akan mengambil 3 soal secara acak ya nah kita mau ambil sisanya ini 3 soal oke jadi kombinasi ya dari 13 ini kita ambil 3 oke jadi ya rumus kombinasi itu kan ini ya n cr n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial gitu ya nah jadi ini n ya ini 13 faktorial dibagi 13 dikurangi 3 faktorial ya dikali 3 faktorial oke ini 13 dikurangi 3 kan 10 berarti ini sampai 10 aja ya 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial dibagi ini 13 dikurangi 3 itu 10 faktorial ini 3 faktorial itu sama juga dengan 3 kali 2 kali 1 ini boleh kita coret 3 kali 2 itu kan 6 ya nah sama ini jadi sisa 2 13 kali 2 itu 2 6 dikali 11 oke ini kalau pakelah 11 ini 2 sama 6 ya 2 6 buat di tengah-tengahnya kita jumlahin aja 2 tambah 6 8 jadi 2 8 6 oke jawabannya yang E gitu ya sampai jumpa di tengah-tengah